assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya seputar tanaman kali ini saya akan membahas tentang cara pembantukan akar bonsai ini kan masih berapa akar doangnya kan nanti kita belah akar, belah batang untuk membuat akar yang pertama kita bersihkan potnya, bersihkan batang dari tanah, tanahnya itu dibersihkan dihancurkan dulu ini sampai tanahnya itu habis kita buat perlihatkan akarnya nanti kita bisa menggunakan air untuk membersihkan tanah sehingga akar itu tidak ada tanahnya jadi kita bisa membentuk atau membelah akar dengan sempurna ini kan udah batang udah, sekalian menunggu ini lumayan besar, kita pembuatan akar terlebih dahulu ya bisa bisa kita lihat ini ya jenis akarnya akar serabut tunggal serabut dikarenakan ini tadinya biji dan biji itu saya menanam masih segini udah saya bentuk jadi seperti ini ya bisa terlihat kan bentuknya sudah lumayan nah ini kita buat pengakaran sehingga ntar akarnya sudah mulai jadi dan tangkainya sudah hampir jadi seperti itu seperti itu sehingga kita membuat bentuk sini sudah membentuk kita bentuk akar sudah pembentukan akar ntar kita membentuk sini lagi sama menunggu pohonnya ini pohon utamanya itu besar seperti itu ya kita bersihkan dulu ya biar memudahkan kita kita untuk mengerjakan pembelahan akar nah seperti ini ya udah dibersihkan akarnya udah terlihat nah ini singkirkan dulu nah seperti ini kita udah melihat akar-akarnya bentar kita bentuk pengakarannya gimana dan penanaman ulangnya itu gimana nah seperti ini kita nanti buang akar-akar yang tidak kita gunakan kita sisakan untuk akar yang digunakan saja nah kita bersihkan dulu akar yang kecil-kecil menggunakan gunting nah ini kan nah ini kita terawat terawat yang kita nanti memilih akar yang mau dibuang ya seperti apa misalkan akar yang terlalu kecil tidak mungkin untuk besar itu kita buang saja nah seperti ini bisa menggunakan gunting ataupun kater ya seharusnya sih guntingnya bukan gunting yang itu ya bisa menggunakan gunting yang lain nah ini kan akarnya cuma segini tapi banyak akar tadi kita tidak buang saja nah ini juga kecil ini panjang tapi itu tidak di atas jadi kita buang saja karena kita akan membelah akar ini kalau jenis tanaman ini tuh mudah hidup ya nah soalnya saya menanam dari biji saya taruh polybag saya pindah pot itu dengan cara saya cabut saja nah ini di bawah ada dua akar percabang dua kan ini ya kan nanti kita belah sampai sini ini sehingga menghasilkan calon akar kita bersihkan dulu ya nah seperti ini ya ini karena kepanjangan kita potong saja ya udah kita potong ini untuk membelah akar agar tidak terlalu itu kita belah nah ini buang saja potong segini nah kita menggunakan gunting ini untuk membelah karena ini ada pangkal-pangkal ya sehingga keras kita belah kita belah sesuaikan dengan keinginan kita nah saya belah segini udah seperti ini kita belah lagi kita pilih ya ambil yang sesuai kita inginkan ya ya balik cukup renyah ini akar tapi tanaman ini tidak mudah mati dikarenakan ini sudah mudah hidup tanaman untuk jenis tanamannya nanti saya kasih tahu kan di deskripsi ya karena saya tidak hafal untuk tanaman ini nah seperti ini untuk pembelahan akar ini pembelahan pertama untuk pembentukan nanti kita susulkan dikarenakan ini nanti untuk tumbuh akar dan ini hidup kembali menjadi akar seperti itu sehingga seperti ini dahulu nanti saya kasih itu hasilnya ketika pembentukan akar ini kan pembelahan akar seperti itu untuk penanamannya ntar saya kasih tahu cara penanamannya nah untuk penanamannya cukup mudah untuk menghindari itu menghindari menempelnya kembali atau agak di renggang itu dikasih ini ya secara sini kan renggang menggunakan kerikil yang kecil seperti ini untuk penanamannya ini ditanam agak dalam dikarenakan untuk menghindari kekeringan akar yang tumbuh itu itu kan harus di tanah yang lembab ini kan kering lumayan kering untuk penanamannya itu cukup mudah seperti menanam tanaman itu yang biasa kita tanam cukup dalam terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati uang nah seperti ini untuk penanamannya kita taruh di tempat yang redup sehingga tidak terlalu banyak mengalami penguapan nah seperti ini ini batang yang sudah saya bentuk ini untuk pembentukan akar nah ini untuk tanaman sakura lokal pembentukan akar sudah saya buat nah ini terlihat kan ini terlihat sudah cukup bagus untuk pengakaran ini pertama saya menanam ini itu baru segini nah segini ini sudah saya bentuk kalau ini yang ini itu pembentukan alami bukan buatan saya tapi yang untuk atas ini itu saya yang bikin sama ini 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 nanti saya buat ini nanti saya buat untuk tanggisi nanti saya buatkan tutorial pengakarannya ini tadinya untuk peramajaan pembesaran batang ini ini ya sama pembuatan atau permejaan tanggai-tanggai semua tanggai ini ini untuk pembungaan itu sepanjang musim berbunga nah ini jenis untuk kita potong untuk pembuatan sini itu bulat sini itu lumayan bagus ini yang unik itu bagian sini ya kan ya nanti saya buatkan tutorial untuk pengakaran sakura lokar ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sebetar tanaman